Pada Rabu 6 Desember 2023, proses pencarian korban erupsi Gunung Marapi telah dihentikan. Dan alhamdulillah, malam ini langsung tim DPI untuk mengundifikasi jenazah tersebut dan untuk dicocokkan dengan keluarga yang akan menjemput dan dimakamkan langsung. Ternyata sudah dinyatakan cocok. Dan untuk selanjutnya, masalah pendaki, saya sudah katakan tidak terulang lagi untuk didaki untuk Gunung Marapi ini. Dan akhir ini, malam ini, kita hentikan karena sudah lengkap dari hasil laporan. Keputusan ini diambil setelah berhasil menemukan dan mengevakuasi seluruh 75 korban. Berjen Paul Edi Mart Dianto, wakab Polda Sumbar, mengkonfirmasi bahwa semua instansi yang terlibat dalam pencarian korban erupsi Gunung Marapi akan kembali ke tugas masing-masing. Selain itu, ia juga menginformasikan bahwa pendakian ke Gunung Marapi akan ditutup. Demikian Genus TV melaporkan.